Ya guys, sekarang masih tiga orang, tiga orang bertapa, orang dari Marang, masih ada sih, masih ada, hidup, hidup sekarang, Rambut sudah segini, luar biasa teman-teman, ternyata kita sudah sampai di tempat ini, wow, Ceritanya itu pada tahun berapa gitu ya, ada orang bertapa yang sampai saat ini, sudah berada di dalam buah. Salam Rahayu, Salam Udaya, ketemu lagi di channel Chakra Panorama. Kita sudah hampir sampai perjalanan sekitar hampir satu jam, tapi kita tetap berhenti-berhenti, karena memang banyak spot-spot lokasi yang menunjukkan bahwasannya itu merupakan situs perubakala, atau situs peninggalan dari nenek moyang kita, atau leluhur kita, tadi kita sempat-sempat berhenti dan mereview. Akhirnya kita paling sekitar lima menit lagi, atau sepuluh menit, kita akan sampai sama ada teman-teman juga, ada Kang Sutris Channel, sama ada Pelujukan Nusantara, kita akan naik ke atas ya. Ini jalannya sudah mulai ekstrim, sudah mulai lumayan banget ya, nanjaknya ini ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh banyak sekali ya batu bata merah kuno. Coba kita lihat kan ya, teman-teman. Nah, ini merupakan batu bata merah kuno yang tersebar di tempat ini ya teman-teman ya. Nah, lihat kan ya teman-teman ya. Ya teman-teman tahu bahwasannya tempat ini, itu masih banyak jejak-jejak peradaban kuno ya. Kita ngalas hari ini, kita naik gunung hari ini, untuk menunjukkan ke teman-teman bahwasannya peninggalan leluhur kita itu masih dapat kita jumpai ya. Dan tentunya, agar memberikan teman-teman pengetahuan ya, tentang adanya peninggalan tempat bersejarah yang masih tersisa, yang masih ada di Gunung Budek, Tulung Agung ya. Lokasinya ini berada di Busun Tanjung, Apa tadi ya, Desa, Oh, Kecampatan Campur Darat, Tulung Agung ya, teman-teman. Oke, kita naik-naik teman-teman ya. Oke, bentar lagi kita akan sampai di lokasi tersebut ya. Wow, sangat capek ya. Nah, itu atas kita, ya atas kita sudah di situ. Bentar lagi sampai. Oke, tetap ikuti persen kami di Youtube Cakra Panorama. Sobat Cakra Panorama, kita akan segera sampai ya di atas, yaitu di Gua Sriti. Yang lukasnya ini, lumayan ekstrim. Setiap jalan yang kita lewati, itu pasti banyak batu batah kuno. Seperti ini, teman-teman. Benteng apa, lor? Benteng apa, lor? Oh, itu benteng ya? Benteng ini. Oh, gak kelihatan ya? Kelihatan, ini kelihatan, kita bersihkan. Oh, batunya yang bercecara di bawah tadi itu loh ya? Iya. Seperti apa? Tapi ini berbentuk benteng sebenarnya. Benteng ini sampai ke salam? Sampai sini, sampai ke dalam. Dalam. Tingginya 140. Kita coba bersihkan, gak? Oke, kita naik. Masih tersiap rapi ya ternyata? Sampai, mbak. Dari sini juga ada batuan desit ini, teman-teman. Wah, rahayu, rahayu. Rahayu. Akhirnya. Seperti ada sempur yang menghujang. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Wah, akhirnya kita sudah sampai di tempat ini. Wah, luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Berada di Lereng Gunung. Masa-masa, nih. Bahwanya. Wah. Wah. Luar biasa, teman-teman. Ternyata, kita sudah sampai di tempat ini. Wow. Kita sudah sampai di Ternyata kita sudah sampai di Gua Trites ya. Yang berada di Pegunan Wajak ya. Jadi, Gunungan Budek. Ini merupakan Curug yang berada di Atas Puncak Gunung dari Gunung Budek ya, teman-teman. Ada beberapa Goa di tempat ini Yang Masuk ke dalam Masuk ke dalam Seperti Curug ya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satunya Goanya ya, teman-teman. Jadi, pada masa itu Atau pada masa klasik Pada zaman Kerajaan Ini merupakan tempat peribadatan ya. Pada waktu itu ya, teman-teman. Sobat Cakra Panorama Dengan Bukannya banyak situs Cakar Budaya. Jadi, Tulung Agung ini Termasuk Gunung Budek ini Merupakan Sebuah peradaban kuno Yang masih Ada Yang masih bisa kita lihat Sampai saat ini ya, teman-teman ya. Ada beberapa Situs perubakala yang tempat ini Salah satunya adalah Candidadi Ada Gua Selomangling Yang banyak lagi Kalau Gua Trites ini Merupakan ceruk alami ya. Ceruk alami Di bawah teping gunung Yang dimanfaatkan Sebagai tempat peribadatan Pada Waktu Zaman Kerajaan Pada waktu itu ya, teman-teman ya. Pada ceruk gua Dibangun pagar bata Yang memiliki arca Dewi Jadi, kita lihat Kesana ya. Ada beberapa Batu-bata merah Kuno Seperti ini Nanti kita lihat Bagaimana sih Situs ini Situs perubakala ini ya, teman-teman. Nah, disini Itu Seperti ada Wajah manusia Teman-teman ya Yang mempunyai hidung Dan mata Nah, kalau kita lihat Nah, kalau kita lihat dari sini Itu seperti orang ya Wajah orang Dan itu mempunyai mata Dan hidung Dan itu dalam mulutnya Nah, itu seperti ini ya Seperti wajah manusia Raksasa, teman-teman ya Yang mempunyai hidung Di bagian Ini Kita lihat Nah, ini Di hidungnya Dan di dalam matanya Dan Kalau orang itu Wajah orang yang kita lihat Dari samping ya, teman-teman ya Nah, seperti ini Iya, Kang Nah, seperti ini Ini ada Seperti ada orang berdiri ya Nah, bisa kita lihat ya Di gua ini Itu juga dibangun Pagar ya Keliling Yang melingui Arca Dewi Dan Fragmen Arca Dan gua Struktur pagar tersebut Menghadap ke barat ya Pintu pagar Tidak berada di tengah Melainkan berada Di sisi kanan Di depan pagar Terdapat batur Masing-masing berada Di sisi kanan dan kiri Nah, ini ya Teman-teman ya Batur Mempunyai Kanan dan kiri Teman-teman ya Seperti itu ya Bisa kita lihat ya Kita akan Masuk ke dalam Melihat sebuah arca ya Arca Dewi Dan Ada beberapa Fragmen ya Oke, supaya cakras Jadi Area Guadritis ini Sebenarnya itu cukup luas Teman-teman Cukup luas Selain gua sebagai Bangunan utama Masih terdapat Sejumlah bangunan Pendukung lainnya Seperti talut tadi Seawal kita datang ke sini Kita bisa lihat Talut yang Atau benteng Yang menilingi Sebuah tempat ini Sobat cakras panorama Altar batu Oke, sobat cakras Kita ke sini ya Ini merupakan Arcahnya ya Nah, ini adalah Arcah yang Bagian Kepala Atau bagian atas Bagian kepala wajah itu Sudah rusak ya Teman-teman Bisa ketila di sini Banyak cerita sih Sebenarnya di Gua ini ya teman-teman Tadi itu kita Sempat Ngobrol sama Dan izin sama Bapak juru kuncinya Kalau di tempat ini Dulunya itu pada tahun Berapa gitu ya Ada orang bertapa Yang sampai saat ini Itu ada Dan berada Di dalam gua sana Yang saat ini Sudah tertutup ya teman-teman ya Nanti kita akan Lampirkan ya Wawancara dari Juru kuncinya Terkait itu Masalah orang yang bertapa Dan ada Sampai saat ini ya teman-teman Yang hilang ya Yang hilang Yang Sampai saat ini ya Belum kita ketahui ya Itu sudah Berapa ratus Berapa puluh tahun ya Berada tempat itu ya Dan saat ini Tertutup Katanya sih masih hidup ya Dan rambutnya sudah panjang ya teman-teman ya Oke, super cekrah Jadi Sangat luar biasa sekali ya Sebuah peninggalan lor kita Yang masih kita bisa lihat Sampai saat ini Coba kita mendekat di arcanya ya teman-teman ya Kita mendekat di arcanya Nah seperti ini Amit Nguan Sewu Nah disitu yang disebutkan tadi Bapak Juru kunci Rubang Kalau disitu ada orang yang bertapa Dan di bawahnya ya teman-teman ya Nah saat ini Sudah tertutup Oke teman-teman Sangat luar biasa sekali ya Dan ini Itu sangat luas sekali ya Sangat luas sekali ya Wow, sangat luar biasa ya Peninggalan luhur Yang masih dapat kita jumpai Sampai saat ini Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, untuk kuatritus ini Bisa diterangkan sejarahnya Pak? Rasa sejarah Dulunya 2000 tahun yang lalu Tahun dulu ini masih berubah Saya tahu Saya menemukan kampak Kokok Dan Tempat abu Abu jenazah? Abu jenazah Untuk Rajanya Itu untuk pertampan Kerajaan Kediri Sampai Majapahit Jadi pada masa Raja Kertanegara Kertanegara Diterangkan Berhadapan Hindu Agama Hindu Apa saja Pak yang ditemukan di gua tersebut? Di gua itu ada stupa Ada patung Patungnya Patung Dewi Sulawasmi Yang satu Dewi Lohawartik Tapi di Musyum Itu pada masa apa patungnya itu Pak? Masa Hindu Masa Hindu Maksud saya pada masa kerajaan apa? Itu Aja Kerajaan Majapahit Aja Kerajaan Majapahit Raja Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Beribuan Wadih Nah disitu Dia Bertapa Tidak ingin meninggal Dia ingin muksa Akhirnya muksa Jadi tempat muksa Ratu Dibuan Ya Nah disitu Sekarang umurnya Kira-kira 25 tahun Kerajaan Majapahit Wajanya Bulat Siti putih Tanggung Makaku tanya Tapi Akan Pendek-endek Buntun Kau kesan Dalam artian Gorif Iya Saya kan sering Saya memang senang Meditasi Demikai Ini Masa desa apa ini Pak? Desa Tanggung Dusun Kendit Desa? Tanggung Dusun Kendit Tanggung 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 Iya Campur Garam Campur Garam Campur Garam Campur Garam Campur Garam Campur Garam Kenapa katanya Buruan Orang Pertapa Sekarang Ya Sekarang Masih tiga orang Di dalam gua Orang Pertapa Orang dari Mataram Masih ada Masih ada Hidup Hidup sekarang Dia Sepertinya Masih Di dalam gua Tidak Sekarang Tertutup Guanya Tertutup Batu Merah Tunggu Beri pintu Itu Tertutup Tahun61 Saya Enggak boleh Menggali Nanti Nanti Juru Tersaya Ya Saya Empat bulan yang lalu baru bermimpi Pak saya minta tolong saya akan keluar menerima tugas ini hari saya minta tolong saya ejen kepala desa oke butuh orang berapa ada dari berbagai lepeteng dibuat ada petengnya batu mirah dulu tingginya 180 saya semeter sekarang kelihatannya hanya setengah meter bentengnya iya gua itu Lekali Kuluk Songo didalam itu ada ruangan yang lebar ini ada banyak penguripan ada gentong watu banyak penyumbar terus dari sebelah kiri menuju ke pantai selatan ada lorongnya kanan menuju ke selamatnya kalau zaman dulu itu dinamakan jalan resya tapi sekarang orangnya jalan gaib orang sekarang resinya bernama resi manis utra resi Tunggulmane Tunggulmane ya Tunggulmane itu dari Mojopahit pengen memakai serban putih mohon maaf bisa diulang selamat menikmati selamat menikmati